Salam Sinema, Sahabat Sinemologi Film Deus atau The East adalah film Belanda garapan sutradara Jim Taihuto, personil Yellow Cloud yang memiliki darah Maluku. Film drama anti-perang ini menceritakan pergolakan batin Johan de Vries, seorang relawan muda Belanda yang direkrut untuk membantu menciptakan Indonesia yang damai setelah Perang Dunia Kedua. Di Sulawesi, dia lalu menjadi anak buah Westerling dan dengan mata kepala sendiri menyaksikan kekejaman yang terjadi pada warga negara Indonesia. Deus adalah buah dari mimpi Jim Taihuto karena dia sudah lama ingin membuat film tentang Perang Kemerdekaan Indonesia, khususnya soal penindasan di Sulawesi, tanah asal nenek moyangnya. Film ini langsung menyulut kontroversi di negara asalnya karena cerita yang dikemas memang dari sudut pandang tidak biasa. Saya tidak akan membahas terlalu dalam aspek sejarah di film ini karena keterbatasan pengetahuan. Tapi dari buku pelajaran yang telah dipelajari dari SD, kekejaman Westerling sudah tak terbantahkan. Saya menduga film ini lebih ditujukan untuk penonton Belanda dan negara-negara kolonialis lainnya. Tujuannya tentu untuk membuka mata mereka. Film dengan sudut pandang pelaku agresi semacam ini contohnya antara lain film Platoon tahun 1986 karya Oliver Stone. Film Platoon dan film The Oz ini mengeber kebobrokan penjajah melalui sudut pandang prajurit mudanya. Di sini Johan de Vries yang diperankan Martin Leckmayer menyaksikan keterpurukan warga lokal pasca perang, serta cara Westerling menumpas kaum pemberontak dengan kebrutalannya. Dari sosok prajurit muda yang naif, dia menjadi terbuka matanya atas efek negatif perang. Ada perang internal dalam diri Johan dan film ini secara intens menyorot itu. Kisah Johan selamat di Sulawesi dan ketika dia memburu Westerling pasca perang dituturkan paralel. Film ini tidak mengumbar adegan perang. Bahkan banyak adegan menekankan drama yang terkadang tidak terlalu esensial. Terutama kisah cinta platonik sang prajurit muda. Marwan Genzari yang berperan sebagai Westerling menjadi bintang utama di sini. Marwan yang sebelumnya pernah berperan sebagai Jafar, musuh Aladin bermain lebih ganas. Sorot mata turkinya terlihat tajam menerkam. Beberapa aktor Indonesia juga turut tampil di film ini. Antara lain Lukman Sardi, Yayu Undru, Ince Bagus, Putri Ayudya, dan lain-lain. Meski begitu, pemakaian bahasa Indonesia di beberapa dialog terasa terlalu canggih untuk ukuran era itu. Terutama kata-kata yang keluar dari mulut Westerling. Desain produksi film ini sudah termasuk kelas A. Meski tidak ada adegan perang besar, tapi lokasinya terlihat meyakinkan dan efek visual jempolan. Dari lini masa media sosial, saya melihat banyak generasi muda yang menjadi tertarik dengan kisah Westerling setelah film ini. Apalagi ketika mengundang gelombang protes, saya merasa film ini telah menjadi karya yang berpengaruh dan membuka ruang diskusi. Demikian video reaksi dari film Dios yang tayang di Mola. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Pantau terus akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!